Terima kasih dululah dengan Pak SDI, 10 tahun telah memimpin Indonesia dengan stabilitas politik yang cukup bagus. Yang kedua selamat bekerja kepada Pak Jokowi dan Pak Jika yang telah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Di hadapan kita ada pasar tunggal ASEAN yang akan dimulai tahun 2015. Ini adalah salah satu isu penting yang dihadapi oleh Pak Jokowi dan Pak Jika di samping isu-isu lain seperti subsidi BPN. Nah dalam menghadapi ini tentu kami punya harapan di mana pemerintah yang baru nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat beberapa sektor dalam kaitannya untuk meningkatkan daya saing kita. Nah yang pertama tentu adalah sektor bidang pertanian Mas Dizi. Ya, Gus kalau melihat apa yang sudah terjadi pada kepemimpinan dari Presiden SDI ini kira-kira apa nih kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah usulnya dari gubernur dan wakil gubernur terhadap mungkin koordinasi dengan daerah dan juga pusat, Gus? Ya, ya tentu yang pertama soal keterbatasan anggaran ya, itu masalah yang dihadapi. Yang kedua tentu ada, memang ada koordinasi, ada sesuatu yang perlu diperkuat kaitannya dengan koordinasi ini. Supaya apa yang dilakukan oleh pusat dan daerah itu bisa sejalan. Misalnya contoh beginilah, ada salah satu yang kita sering bicarakan itu soal impor komunitas pertanian. Di Jawa Timur ini ada peraturan gubernur yang melarang impor komoditi pertanian pada saat komunitas tertentu disini sedang panen raya atau sedang panen gitu. Misalnya tebus sedang panen ya, kalau bisa tidak ada gula yang masuk dan seterusnya dan seterusnya seperti itulah. Nah harapan kita ke depan nanti kementerian perdagangan bisa sinkron dengan peraturan-peraturan di daerah sehingga impor itu bisa dilakukan pada saat memang kita tidak sedang panen. Baik, dos. Kang Dedy, kalau melihat dari apa yang telah dilalui pada masa pemerintahan Pak SPI, ini kalau Kang Dedy sendiri melihat setiap apa nih kendala yang dihadapi? Dan apa masukan buat ini baru? Kendalanya kalau bicara persoalan otonomi kan ada tuduhan. Tuduhan yang diberikan pada para kepala daerah khususnya tingkat dua. Itu yang dianggap menjadi raja kecil. Itu yang selalu dikembangkan. Sehingga dia memiliki otoritas kekuatan yang besar. Kalau menurut saya kan tidak bisa juga bahwa sudut pandangnya menjadi sudut pandang sama semua daerah. Luasnya kekuasaan itu baik bagi mereka pemimpin yang bisa menggunakan kekuasaan yang luas itu untuk membangun kemampuan rakyat. Tetapi sempitnya kekuasaan itu sangat tidak bermanfaat bagi pemimpin yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan perubahan-perubahan membangun kemampuan rakyat. Karena banyak pemimpin daerah, dia ingin melakukan terobosan besar, dia tersendala oleh sempitnya kekuasaan misalnya. Tetapi kekuasaan yang besar ini juga berbahaya kalau diberikan pada orang, pemimpin yang tidak memiliki spirit untuk membangun kejahatan rakyat. Nah, kalau seperti itu maka sudut pandang setiap daerah akan menjadi berbeda. Karena sudut pandang daerah berbeda maka perlakuan terhadap setiap daerah harus berbeda. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kan diberikan otoritas untuk melakukan penilaian terhadap perjalanan pembangunan pada setiap daerah. Apakah otonominya berhasil atau tidak? Kalau otonominya berhasil, berbagai kebijakan pembangunan berjalanan efektif, dia ditambah kewenangannya. Tapi bagi mereka yang menjalankan otonominya gagal, pembangunannya tidak di-efektif, maka kewenangannya dikurangi. Ini yang harus dilakukan. Harus dilakukan dan dibuat dalam bentuk peraturan misalnya PP, ada Permen, ada Capmen yang mengatur. Nah, yang menjadi persoalan di kita kan semua ondang-ondang dilakukan sama. Otonomi di Papua misalnya, sama dengan otonomi di Kalimantan, sama dengan otonomi di kita. Mungkin Papua ada otonomi khusus. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga ada satu teman kita yang tidak bisa menjalankan senjata otonominya secara efektif untuk membangun kemakmuran rakyat. Itu menjadi kenaka kita. Ini yang menjadi, sehingga inilah sudut pandang Indonesia yang beragam, selalu dipandang oleh satu sisi sudut pandang. Baik. Terima kasih Kang Deddy atas sesuatunya. Ini mudah-mudahan apa yang tadi diharapan dari Kang Deddy dan juga Gus Ipul bisa didengar oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih supaya bisa diaplikasikan di kemudian hari. Selamat siang, Kang Deddy. Selamat siang, Gus Ipul. Dan Reking News masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya. Bapak-bapak. Terima kasih.